Ya, populasi keledai terus mengalami penurunan, menyusul perburuan besar-besaran hewan yang mirip kuda ini. Itu semua karena para pedagang berusaha memenuhi permintaan kulit keledai untuk dijadikan obat yang kaya akan manfaat. Kelompok penyayang binatang mengatakan, para pedagang terus berusaha memenuhi kebutuhan Cina untuk bahan yang disebut EGO, yang dibuat dari kulit keledai rebus. EGO, semacam gelatin atau agar-agar yang kabarnya punya banyak kasihat kesehatan. Mulai dari panjang umur, menurunkan berat badan, sampai meningkatkan energi. Associated Press melansir, menurunnya populasi keledai di Cina mendorong para produsen EGO mencari kulit keledai dari tempat-tempat yang jauh seperti Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Sebanyak 14 negara Afrika bahkan melarang untuk ekspor kulit keledai. Di Kenya, populasi keledai merosot dari 1,8 juta menjadi 1,2 juta ekor dalam dasar warsa terakhir. Rumah-rumah jagal di Kenya membunuh seribu ekor keledai perharinya untuk mengekspor kulitnya ke Cina. Sampai-sampai, warga pun negar mencuri keledai untuk diambil kulitnya. Kulit-kulit keledai ini diangkut ribuan kilometer ke Cina, sampai akhirnya tiba di kota Dongye, di bagian timur Cina, tempat pembuatan sebagian besar NGO. Sampai jumpa di video selanjutnya.